Intro Kembali di Anggis Pagi Pemirsa, kebakaran hebat melanda Ruko Lantai 3 yang dijadikan bengkel ban mobil di Jalan Harapan Raya, Kota Pekanbaru Riau. Satu unit mobil milik pelanggan hangus terbakar. Asap pekat membumbung tinggi dari Ruko Lantai 3 yang merupakan bengkel ban mobil di Jalan Harapan Raya, Kota Pekanbaru Riau. Api dalam Ruko yang kebanyakan berisikan ban dan bahan yang mudah terbakar itu dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bengkel. Satu unit mobil pickup milik pelanggan bengkel yang berada di dalam Ruko hangus terbakar. Tim pemadam kebakaran menurunkan 5 mobil untuk memadapkan api. Meski sempat terkendala titik api yang berada di lantai 2 bangunan tempat penyimpanan ban, api berhasil dipadamkan satu jam kemudian. Untuk sementara laporan dari pemilik bangunan dan karyawan yang terbakar itu mobil awal, sumber api awal dari mobil. Ada komputeran bensin, terus api membesar. Yang terbakar itu bengkel dan penjualan ban. Selama proses pemadaman dilakukan, petugas menutup jalan harapan raya, kendaraan diarahkan ke jalan lain, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, Ainews melaporkan. Kebakaran melanda rumah, toko dan kendaraan seorang warga Desa Ngawun, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda rumah milik parti warga Desa Ngawun, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah beserta isinya. Bahkan tiga mobil dan motor juga terbakar. Kebakaran ini berawal saat Pardis sedang memperbaiki mobil tua miliknya. Tiba-tiba muncul percikan api saat Pardis menyampung saluran bahan bakar pada mobilnya. Api langsung tersulut pada selang dan menjalar ke tangki mobil hingga membakar seluruh barang yang ada di sekitarnya. Empat unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha membadahkan api yang sudah menjalar ke dalam rumah. Api baru bisa dijinakan satu jam kemudian. Kena percikan api atau apa itu terus kena sarungnya. Sarungnya itu dilempar di bawah mobil. Akhirnya menyalakan di mobil itu akhirnya tidak terangkan. Sebelahnya itu banyak besin-besin. Terus apa namanya? Pasca kejadian warga bergotong roya membersihkan puing-puing bangunan sementara Pardis mengalami luka bakar pada bagian kaki dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AI News melaporkan. Sebuah minibus terbakar saat tengah mengantri BBM di SPBU Martandu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sempat terdengar suara ledakan yang membuat kaca jendela mobil pecah dan mengeluarkan asap. Allahu Akbar. Warga Kendari digemparkan dengan terbakarnya sebuah minibus di SPBU Martandu, Jalan Malaka, Kelurahan Andonohu, Rabu Siap. Menurut keterangan saksi mata, kebakaran bermula saat minibus tengah mengantri pengisian BBM di SPBU Martandu. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang membuat kaca jendela mobil pecah dan mengeluarkan asap. Warga dan petugas SPBU kemudian mendorong minibus keluar dari area SPBU untuk menghindari terjadinya kebakaran. Itu mobil di dalam, di dalam SPBU lagi mengantri mungkin mau mengisi, cuma sudah pecah-pecah itu mobil meledak. Langsung sudah disiram juga sebentar, sama banyak asapnya jadi didorong tuh. Tidaknya sementara mengantri. Tiba-tiba? Pas mengantri? Baru mau mengantri, kayaknya. Pas mengantri, karena posisi di situ. Ada, katanya sempat didorong tadi katanya? Iya, didorong sedikit dari sini. Api baru dapat dipadamkan setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Saat dilakukan pemadaman, petugas damkar menemukan adanya plastik bekas jeriken yang disimpan di bagasi mobil. Dugaan sementara, api berasal dari kosleting arus pendek listrik di bagian mesin mobil. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febri Yono Tameng, AINews melaporkan. Istiwa serupa juga terjadi di Mandeling Natal, Sumatera Utara. Sebuah minibus terbakar sesaat usai mengisi BBM di SPBU Penyabungan. Kamera pengawas merekam detik-detik sebuah minibus terbakar di SPBU Penyabungan, Mandeling Natal, Sumatera Utara pada Rabu pagi. Warga yang tegah antri mengisi BBM panik dan langsung menjauhi mobil yang terbakar sambil membawa kendaraan mereka. Api muncul saat pengemudi hendak menyalakan mesin mobil usai mengisi BBM. Beruntung api berhasil dipadamkan petugas SPBU dengan menggunakan alat pemadam api ringan sehingga kobaran api tidak merembet ke pompa SPBU. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Pemirsa empat orang ABK Zidane Express yang hilang ditemukan di Laut Bali. Mereka ditemukan dalam kondisi selamat. Kapal nelayan Zidane Express yang hilang kontak sejak empat hari lalu akhirnya ditemukan. Kapal tenggelam dan mati mesin pada hari Jumat lalu sehingga membuat kapal tersebut tenggelam ke laut. Akhirnya empat orang awak KM Zidane ditemukan di perairan Laut Bali sebelah barat Pulau Sapekan, Madura, Jawa Timur. Mereka adalah Aliwafa, Prusyadi, Ajim, dan Ansori. Mereka berangkat dari Banyuwangi menuju Pulau Sapekan, Sumenep. Setelah empat hari menghilang akhirnya mereka ditemukan sedang terapung di atas teropo penyimpanan ikan. Penemuan mereka disambut isak tangis kerabat dan keluarga. Selamat, 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 selamat. Seorang pria tewas tertimpa tiang bangunan rumah di gang warga subur kelurahan Kuripan Banjermasin, Rabu Siang. Kecelakaan terjadi saat korban mengerjakan proyek pembongkaran sebuah rumah. Seorang pekerja yang sedang mengerjakan pembongkaran rumah di gang warga subur Kuripan Banjermasin tewas di tempat akibat tertimpa tiang bangunan yang roboh. Korban diketahui bernama Junaidi, warga alu-alu kebupaten Banjar. Akibat tertimpa reruntuhan, korban mengalami luka parah di bagian dagu, dada, serta kaki. Ada roboh kayak gitu dikira orang nak mulai jembatan, taunya ada orang, maksudnya bapalang kayak gitu kan, anunya tuh. Tapi dulu, caranya ada orang, sudah tergeletak kayak gitu nah, sudah terjepit kayak gitu. Posisi tergeletaknya itu tersandar di dinding apa? Tinggi. Jam-jam 11 lewat lah, cuman pastinya kadang-kadang wilayahnya itu bisa tergeletaknya. Masa tak? Sudah posisi terjepitnya. Setauan ini memang baru bangunan lah. Informasi yang tadi anak buah, anak buah yang punya ini juga, yang disini tadi ya. Punya rumah lah. Jasad korban langsung dievakuasi tim relawan rescue bersama BPBD setempat untuk dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Ulu Banjermasin untuk autopsi. Dari Banjermasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, AINews melaporkan. Sementara itu, mayat pria tanpa identitas ditemukan warga di pinggir tol Karangtengah, Tangerang, Banten dengan kondisi mengenaskan. Polisi menduga mayat tersebut adalah korban pembunuhan. Setelah mendapat laporan warga, polisi langsung mendatangi lokasi ditemukannya jasad pria yang tergeletak di sebak-sebak pinggir tol Karangtengah, Tangerang, Banten. Mayat pria tanpa identitas ini pertama kali ditemukan oleh seorang satam dengan kondisi terbungkus jas hujan. Dari hasil olah TKP sementara, polisi menemukan pisau kater yang tergeletak di samping mayat pria tersebut. Polisi tidak menemukan barang-barang milik korban di lokasi. Dugaan polisi, mayat tersebut adalah korban kekerasan disertai dengan pembunuhan. Guna kepentingan penyelidikan mayat tanpa identitas ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Bera Kabupaten, Tangerang. Saat ini kita sudah lakukan olah TKP, kemudian kita sedang lakukan otopsi, dan saat ini kita sedang buat tim Kabupaten untuk bisa mengungkap identitas maupun penyebab luka-luka dari korban. Jadi seperti itu. Saat ditemukan Pak, kondisi jas hujan ini seperti apa Pak? Dalam kondisi seperti apa Pak? Iya, tadi kita temukan ada tanda negara keras. Sebuah truk pengangkut 8.000 liter solar menabrak tiang jembatan tol di Kabupaten Jombang, Jawa Tibur. Dua korban luka-luka dan langsung dilirkan ke Rumah Sakit. Truk pengangkut 8.000 liter solar terguling setelah menabrak tiang jembatan tol di kilometer 702 Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebagian solar yang diangkut truk tumpah di jalanan. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir truk yang mengantuk saat berkendaraan. Tujuan dari arah Surabaya menuju arah Jakarta. Tapi tujuan kalau dari surat itu tujuannya di Kediri. Tepat di 702, pengarahan truk tanki permuatan solar terguling di... Truk tersebut kemudian dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke kantor saat lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, INews melaporkan. Truk pengangkut minyak kelapa sawit terperosok di jembatan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Aceh, Singkil. Kecelakaan mengganggu arus kolonitas di sekitar lokasi kejadian. Truk pengangkut CPO atau minyak kelapa sawit terperosok di jembatan utama penghubung antar kecamatan di Kota Baharu, Aceh, Singkil. Selain karena kondisi jembatan yang telah rusak selama bertahun-tahun, beban truk yang mencapai 20 ton juga membuat truk sulit dievakuasi. Ini jembatan dulu kan jembatan antara migrasi kapasitasnya hanya 8 ton, sementara yang membuatnya sekarang sudah mencapai 20 ton. Jadi kondisi jembatan ini, rusaknya ini sudah berapa lama dan apakah sudah ada perhatian dari pemerintah daerah? Kalau untuk perhatian dari pemerintah sampai sekarang belum ada, hanya ini hanya perusahaan yang membetuli dan hanya lubang yang membetuli. Memang pemerintah sudah ada membangun jembatan, tapi kita tidak tahu kapan untuk dilanjutkan jembatan yang lagi dibangun di saat ini. Kesilakan kendaraan sering terjadi saat melintasi jembatan rusak ini. Rusakan jembatan dikeparah dengan banyaknya truk CPO yang melintas dengan kapasitas yang melebihi ketentuan. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jembatan untuk memudahkan akses warga, juga sebagai upaya mencegah kecelakaan kendaraan. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, INews melaporkan. Pemirsa berhati-hatilah saat berkendara di tengah hujan. Di Icimai, Jawa Barat, seorang pemotor nyaris terlindas truk saat terjatuh karena kondisi jalan licin akibat hujan deras. Peristiwa menegangkan terjadi di Jalan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa Malam. Seorang perempuan terjatuh dari motornya saat akan menjalit krup peronton. Perempuan tersebut bahkan nyaris terlindas truk. Warga yang menyaksikan langsung menolong korban dan membawanya ke pinggir jalan raya. Menurut saksi matal, pengendara motor tersebut terjatuh karena kondisi jalan yang licin akibat hujan deras. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami syok berat dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Seorang anggota polisi unit satuan, patroli dan pengawalan Poldal Metro Jaya menabrak pengendara ojek online di Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi tersebut terkapar dan harus dievakuasi dengan ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis. Seorang anggota kepolisian terkapar di pinggiran trotoar Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Arabu Sore. Usai terlibat kecelakaan dengan seorang pengendara ojek online. Bagian depan, motor satpat wal hancur. Sementara motor yang dikendarai pengemudi ojek online rusak di bagian belakang. Kerasnya benturan membuat anggota polisi tersebut syok dan tak bisa bergerak. Sementara itu, rekan petugas lainnya menghubungi ambulans untuk evakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Dari pengakuan pengemudi ojek online, peristiwa tersebut berawal saat dirinya melaju dari arah Semanggi menuju patung kuda Senayan dan berbelok untuk menurunkan penumpang. Namun di saat bersamaan, datang motor yang dikendarai anggota satpat wal dengan kecepatan tinggi dari lajur sepeda. Hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Kini kasus kecelakaan ini ditangani unit lakal lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, Ainews melaporkan. Pemirsa untuk menghindari interaksi petugas dengan pelanggar lalu lintas, koral lantas Polri mengefektifkan sistem elektronik traffic law enforcement atau ETLI yang berbasis mobile menggunakan kamera ponsel saat berpatroli. Sistem elektronik traffic law enforcement mobile mulai diterapkan petugas dengan menggunakan kamera ponsel saat berpatroli. Mekanisme penerapan ETLI mobile ini serupa dengan ETLI statis, yakni gambar pelanggaran tematik yang diambil petugas kemudian dikirim ke back office untuk diterbitkan surat tilang. Pelanggaran yang bisa diambil oleh ETLI mobile ini hanya yang pembuktiannya tidak rumit, seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, serta pelat nomor kendaraan yang masa berlakunya sudah habis. Dengan adanya ETLI mobile ini, masyarakat diharapkan bisa tertib mematuhi peraturan lalu lintas dan kini tengah diterapkan oleh titel lantas Polda, Jawa Tengah. Tetapi ada aturan-aturannya, tidak semua anggota juga menggunakan HP, bisa menindak dengan HP, bisa meng-capture. Jadi ada petugas-petugas tertentu saja yang sudah memiliki kualifikasi sebagai penjidik pebatu atau penjidik, kemudian sudah mempunyai surat perintah tugas untuk mengoperasionalkan kamera ETLI ini. Kemudian juga anggota yang ditugaskan itu tercatat IMEI-nya, jadi kalau terjadi sesuatu ini bisa langsung. Informasi lainnya pemirsa seorang ibu yang baru melahirkan di Lumajang, Jawa Tibur harus ditandu menyeberangi jalur lahar Semeru menuju rumah sakit. Lantaran jembatan rusak akibat diterjang banjir lahar. Puluhan warga menggotong seorang ibu bernama Rizka yang baru melahirkan untuk dibawa ke rumah sakit dengan menyeberangi jalur aliran lahar Gunung Semeru di dusun sumber langsep kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Tibur. Pasien terpaksa ditandu karena mobil ambulan tidak dapat menyeberang akibat jembatan rusak diterjang banjir lahar Gunung Semeru. Rizka harus dilarikan ke rumah sakit karena pasca melahirkan mengalami pendarahan. Sesampainya diseberang, Rizka langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk mendapatkan perawatan medis. Dari sini naik mobil, tiba-tiba di jembatan itu dipandu sama orang banyak. Terus langsung dijemput oleh mobil dari sana, mobil adik saya. Terus dari Candipuro sama dinaikkan ambulan. Memang kalau mobil tidak bisa menyeberang? Tidak bisa, karena airnya meskipun kecil kan pasirnya itu masuk banyak itu lho. Ratusan warga dusun sumber langsep berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan Cunggo Sari yang rusak agar mobilitas warga dapat kembali normal. Empat desa di Ponorogo, Jawa Timur terendam banjir setelah diguyur hujan deras. Tingginya curah hujan menyebabkan tanggul suangai jebol dan menggenangi permukiman warga. Permukiman warga di Ponorogo, Jawa Timur tergenang banjir. Ketinggian banjir mencapai 30 hingga 50 cm. Banjir terjadi setelah hujan deras turun lebih dari 3 jam di lereng Gunung Wilis. Tingginya curah hujan menyebabkan debit air di Sungai Jabung meninggi. Hingga meluap dan mengenangi jalan desa serta masuk ke rumah-rumah warga. Bahkan tingginya debit air menyebabkan tanggul Sungai Jenes di desa Pakunden, Jebol. Luapan air mengenangi rumah warga dan jalan desa di Pakunden dan Kepatian. Malah namanya ya, tapi kiriman dari atas ya ya, tapi banyak kan kiriman dari atas mas. Biasanya dari arah sawo, arah, buangnya ke sini lewat sungai Paju. Patukas BPPD, polisi, TNI dan warga masih bersiaga jika terjadi banjir lebih besar. Ratusan rumah warga di pesisir pantai kota Medan terendam banjirop. Warga berharap pemerintah segera membuat tanggul guna mengatasi hal tersebut. Ratusan rumah warga di pesisir pantai kota Medan Sumatera Utara terendam banjirop setinggi 30 cm. Diketahui banjirop tahun ini merupakan banjir tertinggi sejak lima tahun terakhir. Diketahui banjirop mengalir hingga ke jalan Yong Panah Hijau ini, akibatnya banyak penimbunan di terminal Petit Emas. Sehingga bila terjadi pasang air laut, maka air akan mengalir hingga ke Medan Marelan maupun ke Medan Laguan. Guna atasi hal ini, warga berharap kepada pemerintah untuk segera membangun tanggul di palu-palu yang berada di Medan Marelan. Dari Medan Sumatera Utara, Rusli Ainyus memberitakan. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menolak disahkannya Undang-Undang PPP oleh DPR. Rancangan Undang PPP menjadi Undang-Undang dinilaiakan berdampak terhadap pekerja maupun Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Dalam UNAS ke-8, Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang digelar di Yogyakarta, Serikat Pekerja menyatakan kekecewaan atas disahkannya RUU P3 menjadi Undang-Undang. Disahkannya RUU P3 justru akan berdampak terhadap pekerja maupun Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Terdapat sejumlah persoalan elementer yang tak kunjung terselesaikan. Atas disahkannya RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau P3. Dampaknya adalah kita ini memuliskan Omnibus Law. Dari awal Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memastikan kita tetap konsisten menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pemerintah kami dan pemerintah mengeluarkan kluster kuterajaan kerjaan dari Omnibus Law. Kami tidak menolak Omnibus Lawnya secara keseluruhan. Sementara itu, selain terkait RUU P3, SPSI juga menunggu dicairkannya bantuan subsidi upah atau BSU bagi pekerja yang bergaji di bawah 3,5 juta rupiah yang telah dijanjikan pemerintah. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, AI News melaporkan.